What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Kita mulai dari NBA terlebih dahulu dimana sekarang kita udah bisa bilang nih, The NBA is officially back. Ini terjadi setelah NBA dan juga NBA Players Association sudah mencapai kesepakatan untuk Collective Bargaining Agreement. Yang paling penting adalah mereka sepakat untuk memainkan 72 pertandingan season ini yang akan dimulai pada tanggal 22 Desember nanti. Dan sekarang gue ingin share beberapa key dates untuk 3 minggu ke depan, nih kayaknya 3 minggu ke depan di NBA akan sibuk banget. Semoga Time Out akan rame juga, amin. Oke yang pertama, tanggal 18 November Amerika, kita akan tahu tuh siapa yang akan menjadi the number one draft pick tahun ini di NBA. Yes, 18 November Amerika, NBA draft akan dikelar. Setelah itu 2 hari, setelah itu 48 jam setelah itu, tanggal 20 November Amerika, free agency akan dimulai juga. Wuh, ini kayaknya akan seru banget ya. Ini kayaknya akan banyak berita karena kan kita tahu free agency-nya nih waktunya agak mepet ya. Jadi kayaknya mungkin kalau yang mau pindah-pindah akan cepat nih nanti pergerakannya. Jadi nanti kalau ada free agency yang udah sign, kita akan langsung bahas di Time Out. Nah, untuk signingnya, jadi pemain-pemain NBA itu baru boleh menantang kontrak pada tanggal 22 November Amerika nanti. Dan yang terakhir, key dates-nya adalah tanggal 1 Desember, training camp sudah dimulai. Wah gila nih, exciting time banget untuk kita para fans NBA. Nah, walaupun mungkin nama-nama besar seperti Anthony Davis dan juga Brandon Ingram, kami kayaknya akan balik lagi ke timnya masing-masing Lakers dan juga Pelicans. Tapi gue yakin nanti mungkin aja ada 1 atau 2 kejutan pemain yang akan pindah. Wah, nanti kalau ada yang kejutan, pasti kita langsung bikin breaking news kali ya nanti ya di channel ini. Oke, itu dari NBA sekarang. Itu doang sih dari NBA beritanya ya. Kita langsung pindah ke draft profile hari ini. Kita akan ngomongin seorang big man, yaitu Precious Achiwa. Nah, ini dia merupakan seorang big man dari University of Memphis. Teammates-nya James Wiseman yang memiliki tinggi sekitar 207 cm. Average-nya 15,8 point per game dan juga 10,8 rebound per game. Ini pemain kalau gue lihat pertama kali jelas motor dan juga energinya sangat tinggi sekali. Dan dengan size-nya dia, dia itu memiliki potensi untuk menjadi multi-positional defender dan juga versatile scorer nantinya di NBA. Oke, dia walaupun tinggi seperti itu, skill set-nya cukup bagus menurut gue. Dimana dia memiliki ball handling yang cukup oke. Dan sudah bisa memperlihatkan sedikit nih kemampuannya untuk bisa menembak. Walaupun memang shooting-nya nggak konsisten sama sekali. Tapi menurut gue kalau dia asa terus di NBA, nantinya tuh dia bisa at least menjadi decent shooter. Dan dia memiliki range hingga 3 point juga. Jadi, he's a big man with range. Nah, terakhir kekuatannya dia adalah rebound. He's a great rebounder dan selalu mencoba untuk mendapatkan offensive rebounds. Ini a lot of teams, banyak team pasti akan suka banget dengan effort yang dia akan selalu berikan di lapangan. Dan minusnya, yang paling utama adalah turnovers. Dimana memang dia belum terlalu pintar sekali untuk membaca defense yang lawan. Dan kadang-kadang suka maksa juga untuk melakukan drive. Padahal di pain area tuh rame banget yang jaga pemain lawannya. Jadi, itu bisa nanti di develop di NBA. Mungkin coaching staff dan juga player development di NBA. Bisa kasih dia video dan ngajarin dia bagaimana untuk avoid situasi seperti itu. Lalu, footworknya juga masih jadi question. Dimana katanya footworknya nggak terlalu bagus. Sehingga saat dia menjaga pemain yang lebih cepat, dia sering sekali ketinggalan. Tapi, kalau kita ngomongin tentang competition. Kalau gue sih, kelihatannya mikir dia tuh mirip banget dengan Montres Harrell dan juga dengan Jeremy Grant. Nah, kalau misalkan Celtics di nomor 17 dan Precious masih available. Menurut gue kayaknya Celtics bisa aja ngambil Precious. Kita tahu, Celtics butuh big body. Mereka butuh big man yang lumayan kuat dan juga untuk dapetin rebound. I think Precious bisa cocok sih untuk bermain di sistemnya Brad Stevens. Itu untuk gue. Kalau kalian pilih Precious masuk mana, kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Nah, ini gue nemuin satu klip. Ini juga mantan pemain Celtics. Ngomongin Celtics ya. Big Baby. Ini gue gak tau Liga apa. Dia pake baju kekecilan mainnya. And he's still killing it. I don't know how. Wah, ini kocak banget. Tadi pas liat video ini gue gak kebal sih. Bajunya kayak gantung gitu untuk si Big Baby. Dan di Liga ini juga ada Swae Lee. Tadi dia kayaknya satu tim Swae Lee gue liat. So, I don't know. Gue coba pengen share aja semenurut gue. Tadi video klipnya lucu banget. Nah, kita sekarang masuk ke berita lokal. Dimana IBL juga hari ini mengeluarkan sebuah press release lewat website-nya mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka berencana untuk memulai season 2021 pada tanggal 15 Januari 2021 nanti. Oke, setelah membaca press release. Ini adalah pengertian gue. Kalau gue salah tolong dikoreksi di comment section di bawah. Yang pertama adalah mereka mau pakai sistem bubble. Seperti rencana mereka kemarin ini. Lalu juga nanti pertandingannya tanpa penonton. Dan mereka akan menjalankan sekitar 4 seri. Dimana satu serinya itu akan berjalan selama 6 hari. Setelah itu baru masuk ke babak playoff. Dan mereka berharap bisa menyelesaikan season 2021 ini. Akhir Maret ataupun awal April. Sebelum kita masuk ke bulan puasa. Kalau gue masih hati-hati sekali membaca judulnya. Ini judulnya adalah Berencana. Jadi gue gak mau terlalu ekspektasi tinggi. Apakah nanti IBL pasti jalan atau enggak. Karena kita tahu sekarang kan kondisinya di dunia dan juga di Indonesia. Masih gak ketebak nih kondisi kesehatannya. Apakah udah bisa gelar pertandingan. Apakah udah bisa gelar event nanti untuk tahun depan. Jadi gue gak mau kecewa kayak kemarin itu tiba-tiba di last minute cancel. Nah kenapa seasonnya pendek selain bulan puasa. Katanya itu memang masih banyak pertandingan FIBA. Mungkin yang bisa terjadi pada bulan Februari nanti. Jadi ini semua disesuaikan dengan jadwal tersebut. Nah gue happy banget kalau memang nanti IBL bisa jalan. Karena kita tahu kita sebagai fans, sebagai pemain. Para pemain juga gue yakin mereka udah eager dan udah excited banget. Karena kalau memang mulai pada bulan Januari. Itu artinya para pemain, coaching staff, owner kita sebagai fans. Itu udah nunggu sekitar 10 bulan. Untuk bisa menonton IBL lagi. Jadi kita semua pasti udah kangen banget. Dan itu pasti akan tinggi sekali hype nanti menurut gue. Kalau memang bisa berjalan. Nah kalau gue harapannya, gue tahu coaching staff dan para pemain itu gak mungkin nunggu seasonnya sampai tahun 2022 lagi. Jadi kalau mereka istirahat sampai Maret, kan Maret selesai atau April selesai. Mereka gak mungkin nunggu 8 bulanan lagi sebelum mereka bisa bertanding lagi. Jadi gue harapkan untuk IBL setelah bulan puasa dibikinkan lah beberapa turnamen. Ataupun kalau mereka tiba-tiba mau mulai sesuatu kayak di PBA kita tahu kan ada 3 conference. Kalau mereka mau mulai sesuatu misalkan pemain asing udah pada bisa terbang. Siapa tahu mereka bisa bikin kayak seasonnya kayak lebih pendek tapi bisa involve pemain asing kayak itu juga bisa membuat hype-nya lebih tinggi lagi nantinya. Karena kalau kita harus nunggu sampai tahun 2022 itu kelamaan banget sih itu kayaknya bisa bikin hype basket di Indonesia nantinya mati. Jadi gue harapkan sih setelah bulan puasa gue tahu memang mungkin nanti ada Olimpiade lalu nanti mungkin ada SEA Games tahun depan. Tapi gue harapkan sih IBL bisa bikin mini turnamen lah agar hype-nya tetep ada dan juga agar para pemain ini tetep jaga kondisi. Dan juga masih bisa mendapatkan pengalaman bertanding lalu juga bisa improve skills-nya mereka. Itu adalah harapan gue. Nah karena seasonnya pendek hanya 2 bulan saja gue sih berharap ada beberapa nama yang akan datang lagi ke IBL. Kita tahu Mas Febri udah datang. Mungkin nanti bisa kita harapkan kayak Oki Wira ataupun Sandi Keceng ataupun Oturei. Jadi gue sih pengen banget liat Otu main di IBL menurut gue. Tapi kalau gue sih hari ini mau men-discuss lebih discuss lagi adalah harapan gue untuk pemain naturalisasi bisa bermain. Menurut gue dengan hanya bermain pemain lokal saja menurut gue kayak pemain kayak Brandon Jawaro harusnya dikasih main aja. Karena itu bisa mengangkat pamornya IBL dan itu bisa menarik penonton lebih banyak nantinya itu kalau menurut gue. Jadi gue harapannya adalah misalkan kayak Brandon Jawaro, Jamar Johnson dan juga B-Boy mungkin boleh di perbolehkan main untuk season IBL kali ini. Agar menurut gue ini agar juga bisa menantang para pemain lokal lain. Menurut gue ini akan menjadi sebuah challenge untuk pemain lokal menjaga. Misalnya menjaga Jamar, menjaga B-Boy ataupun menjaga Brandon Jawaro. I think they have to take the challenge agar juga bisa improve sebagai pemain lokal. Jadi mungkin nggak dikasih ke tim besar. Wah kalau ke tim besar mungkin dikasih ke tim yang mid-table kayaknya boleh lah yang masih bisa bayar gajinya para pemain ini. Karena kalau ke tim-tim atas pasti otomatis itu advantage-nya akan terlalu tinggi sekali. Kalau untuk Leicester, sorry to say tapi Leicester kegedean kayak kalau Leicester main kayak advantage-nya akan terlalu besar menurut gue. Tapi kalau memang boleh main juga maksud gue nggak masalah sekali sih. Apalagi nanti kalau dia sudah membela nama Indonesia. Menurut gue pemain-pemain yang sudah membela ataupun sudah memberikan medali untuk negara Indonesia. Menurut gue itu patut diperhitungkan untuk boleh main lagi sih di IBL. Itu my little concern aja. Kalau pendapat kalian bagaimana? Kalau menurut kalian kalian setuju nggak kalau pemain naturalisasi boleh bermain di IBL? Dan kira-kira pemain mana yang kalian harapkan bisa comeback ke IBL lagi musim datang? Masih banyak sih list-list dari Ronaldo Sitepu, Zaverius Prawiro, Mario Gerungan, Dira. Wah gila banyak banget sih kalau ditulis satu-satu di list. Dua bulan doang, dua bulan setengah. Boleh lah cuti lah dua setengah bulan. Malik lagi ke kantornya. Tapi itu adalah beberapa pemain. Oh Famiga gue hampir rupa. Famiga juga masih jago banget kayak untuk Garuda Indonesia. Jadi gue harapkan sih pemain-pemain itu ada beberapa yang bisa muncul lagi. Agar bisa memberikan warna baru dan juga biar agar fans juga lebih excited lagi untuk musim datang. So time out hari ini itu aja cukup singkat. Time out geng. Semoga besok lebih banyak beritanya agar kita juga bisa diskusi lebih jauh lagi. So hopefully you guys enjoy this episode. Seperti biasa thank you so much time out geng yang sudah selalu setia untuk menonton time out setiap harinya. So thank you. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. And then I'll see you guys tomorrow. And then I'll see you guys tomorrow. Peace. Jangan lupa untuk subscribe to my channel jacquit saya pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe like and subscribe to my channel se각 funded and be notified Littleabi Live là 세계 encantus Jangan lupa untuk subscribe of the channel channel And caliber Jangan lupa untuk subscribe to my channel channel.